Intro Hakim Agung Isudaryono memasuki masa pensiun setelah berkarir selama 49 tahun di bidang pendenggakan hukum. Acara Purna Bakti yang digelar di Jakarta dihadir sejumlah sahabat dan kerabat dekat. Turut hadir, Dirjen Badil Milton Marsda Yono Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Oyo Sunaryo, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara, Yulius. Dalam sambutannya, Isudaryono mengisahkan pengalaman selama menjadi penegak hukum sejak umur 20-an tahun. Kami menerima dan tidak menyatakan upaya hukum. Itu yang melegakan kami. Kesan dalam kepada Isudaryono juga dikisahkan Ketua Muda Tata Usaha Negara, Yulius. Sebagai Purna Bakti, Isudaryono berharap generasi muda, khususnya peniteria makam agung, terus menambah ilmu hukumnya untuk peradilan Indonesia. Ya, saya akan diawali dari peradilan tingkat pertama. Baik peradilan umum, maupun tun. Kemudian baru melanjutkan di tingkat banding dan sampai tingkat kerasi. Kesan-kesan saya memang peradilan memang harus selalu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami mengimbau pada rekan-rekan kami, terutama rekan sejawat yang masih muda, banyaknya, banyaklah belajar. Seperti pesan Al-Makum Prof. Uslu, dekatilah ke perguruan tinggi, sehingga untuk selalu mengasah ilmu. Acara Purna Bakti ini diisi dengan tarian dan persembahan lagu lawas yang dianyikan rekan kerja Isudaryono. Abdul Aziz, Kompas TV, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.